Sinyal mengenai kehadiran Toyota Kijang Innova generasi terbaru atau varian hybrid di Indonesia semakin menguat. Terlebih sejumlah dealer Toyota juga sudah membuka kran pemesanan mobil MPV pabrikan asal Jepang ini. Di YouTube dari GridAuto.com, Toyota Kijang Innova generasi terbaru ini bakal hadir dengan perubahan yang signifikan terutama dari sisi teknologinya. Kabarnya mobil MPV pabrikan asal Jepang ini akan dibekali pilihan varian bermesin hybrid. Menariknya, Toyota Kijang Innova generasi terbaru ini sudah bisa dipesan lho. Berdasarkan peraturan salah satu pramunyaga dealer Toyota di wilayah Banten, konsumen cukup siapkan dana 10 juta rupiah sebagai uang tanda jadi untuk bisa mendapatkan antrian. Ada sejumlah keuntungan apabila konsumen melakukan pemesanan sebelum peluncuran yang akan berlangsung akhir tahun ini. Satu di antaranya adalah janji pengiriman unit yang lebih cepat ke tangan konsumen. Nah, soal harga, Kijang Innova terbaru tersebut kabarnya akan dibanderol di atas 350 juta rupiah. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jol Belia Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.